Dia bilang begitu kan? Aku menyertai kamu Itu sebabnya saya terlalu pikir Mari coba kita renungkan Jangan khawatir dengan hidupmu Khawatirlah kalau kamu gak kenal Yesus Paham ya? Itu yang pertama Kenali pribadi Yesus Yang kedua Kalau kita gak kenal pribadi Yesus Maka kita gak sampai sini Kalau kita lihat pribadi ini apa yang dia bilang? Kalau kita baca dengan seksama Pribadi ini bilang apa? Hambaku Sakit Ngerti ya? Hambaku sakit Berarti ada needs Ada keperluan Ada sesuatu dalam hidup kita ini juga sama Kita ini banyak keperluan Banyak needs lah Aduh gue pengen ini ya Eh tadi saya bilang gue pengen duran ya Datang duran Eh gue pengen ini Beneran serius Makanya kita bisa bilang Kita gak bilang gak ada Gue gak ada butuh apa-apa Enggak lah Kita hidup ini punya needs Kemudukan Gak ada yang hidup Gak ada kebutuhan Pasti ada Ya butuh makan lah Sekurang-kurangnya kan Apalagi kalau kita gak punya kerjaan Itu jodoh Itu jodoh Ya udah dapet tapi gak boleh Tuhan akan kasih yang tepat kok Beneran Jadi kita gak usah khawatir Dalam hidup kita ini Needs kita kita Itu anak kebutuh lagi Blablabla Tapi dia tahu Kebutuhan kita itu Apakah kita butuh Atau kita menjadi kesenangan diri Kan gitu kan Ada dua hal yang perlu kita perhatikan Kebutuhan dan kesenangan Kadang-kadang kita suka lupa ini Wah gue pengen mobil Tapi senangnya bukan apa Pengen butuh mobil Kesenangannya bukan mobil Nah oh bangga lah Itu salah kan gitu kan Itu bukan needs Kebutuhan ada kebutuhan Kesenangan lain lagi kan gitu kan Mari coba kita renungkan Baik-baik Kebutuhan kita Pasti Tuhan beri Segala macam keperluan kita Tuhan lengkapi Perwira ini membutuhkan Kesembuhan Padahal bukan buat keluarga Bukan buat siapa-siapa Pegawanya Bawahannya Hambanya Dari sini kita bisa mengerti Itu aja Tuhan kasih kok Apalagi sih yang menjadi kebutuhan kita Kita ini dikorbankan Yesus belum mati bagi perwiraan Dia belum berkorban bagi perwiraan Sekali lagi Dia belum bikin apa-apa untuk perwiraan Dia tolong Apalagi kita Dia mati Nilai kita itu sangat besar Nilai yang dimana Jadi jangan saya siapkan Hidus kita ini Yang sangat berharga Sehingga kita mengabaikan Hal-hal yang penting Dia tahu Ini jadi kebutuhan kita Apalagi orang yang disayangnya Kita ini disayang Tuhan Kenapa Karena kita Dia sampai mati buat kita Kalau bukan dia sayang Buat apa dia akan mati buat kita Orang yang dikasihi Tuhan Adalah orang yang dikasih Tuhan Nah itu yang kedua Yang saya katakan Ada kebutuhan Yang membutuhkan pertolongan Kebutuhan itu membutuhkan pertolongan Dan kita udah gak berdaya Ingat perwira itu Membutuhkan pertolongan Dan dia gak berdaya Makanya kita tahu Kalau kita sudah membutuhkan sesuatu Dan kita gak berdaya Untuk mendapatkannya Dan kita dapatkan Maka Tuhan akan tolong gitu Tadi 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 Cari-cari Gak ada kedapet Godohnya Tapi Kita butuhkan Gak lama Kalau kita betul-betul Itu menjadi kebutuhan Kita udah gak berdaya Ini kan Tuhan akan tahu Kalau dia memang Ngatakan Ya kamu perlu ini Pasti dia dapatkan Sekali lagi Semua hal Kita bisa tahu Segala sesuatu Bukan hanya itu Sanya segala sesuatu Yang kecil Sekalipun Kalau itu gak mau betul-betul Kita membutuhkan Dan Tuhan perlu kasih Dia kasih Ya Ingat Apalagi Moga yang besar Ingat sekali lagi Jangan pernah kita berbicu Yang ketiga Kalau kita sudah Tadi kita terkatakan Kita kenal siapa Yesus Dan kita tahu Kebutuhan yang kita perlukan Yang ketiga Ini yang penting banget Yang namanya Kalau saya catat di sini Catat saya sih Bertindak Iman tanpa perbuatan Sia-sia Iman tanpa tindakan Ngomong kosong Iman itu perlu tindakan Para wiranya cukup Berkata-bilang Cukup sepatah kata Dan dia bertindak Dan dia datang Dia tahu Yesus adalah orang Yang bisa menyembuhkan Dia bertindak Dia jalan Dia cari Itu tindakan Dia cari Itu tindakan Jadi dia gak Dia diam Oh Yesus itu adalah orang Yang bisa menyembuhkan Tuhan tolong Yesus Udah gitu doang Enggak Enggak bertindak Dari rumah Dia jalan cari Yesus Dia bertindak Berjalan mencari Yesus Membutuhkan waktu Dalam perjalanan Untuk ketemu Yesus Dan itu dia lakukan Bahkan ketika orang bilang Ngapain Bapak cari-cari Jauh-jauh Ketemu Yesus Belum tentu Dia tolong kamu Dia juga gak kenal kamu Banyak sekali Hambatan dan tantangan Dia gak peduli Dia tahu ketemu Yesus Contoh lagi yang lain Adalah seorang perempuan Yang keluar dari Yang saya mau bilang Tantang Itu sudah bertahun-tahun Dia bilang Asalku jamah jubahnya Aku akan Sembuh Tindakannya apa? Dia bertindak Dia jalan Dia mau cari Walaupun disingkirkan Sana-sini Dia tetap jalan Dia asalkan Kucamah jubahnya Aku akan Sembuh Asalku ketemu Yesus Kata perwira ini Aku tahu Dia bisa Cukup sepatah-patah Sembuh Dari sini Kita bisa mengerti Tidakkan Kita beriman Tapi tambah tindakan Sia-sia Mari kalau kita percaya Yesus menyertai kita Kalau kita percaya Yesus itu akan menolong kita Kalau kita percaya Yesus akan memberikan Kebutuhan kita Jangan khawatir Aku tahu Tuhan Kebutuhan yang kuperlukan Aku cukup sampaikan Aku bertindak Apa yang dapat kubuat Ketujakan Lakukanlah tugas kita Lakukanlah kewajiban kita Kalau kita sudah Tidak mampu Maka Tuhan yang akan Bertindak Itu yang namanya Tindakan Bertindaklah Berbuatlah Apa yang dapat kita Buat Kerjakan Jangan melangkahi Sekali lagi Buduan Ini banyakan kita Begitu Ini kayak Contohnya ini Kayak Adam Abraham Tuhan bilang Kamu akan menjadi Bangsa yang besar Tapi ternyata Sudah bertahun-tahun Gue nikahnya Sama Sarai Dari umur berapa Dia menikah Kalau catatan saya Dalam pikiran saya Itu Abraham Menikah Sejak di umur 30-40an tahun Dengan Sarai Sampai umur berapa 100 tahun Dia belum punya anak Jadi berapa 10 tahun Ketemu Hagar Berapa tahun Kalau kita bisa bilang Dia disodorin Hagar Sama siapa Sama Sarai Dia pikir Mungkin Lewat ini Waduh Bangsa yang besar Akan muncul Malah jadi masalah Karena dia bertindak Di luar Bukannya bertindak Menurut kehendak Alam Tapi bertindak Menurut kehendaknya Ini sekali lagi Jangan kita bertindak Menurut mau kita Ya mau kita sih Ya cepat-cepat lah Mau kita mau dapat Segala sesuatu Dengan gampang Kan gitu kan Tapi ingat Rancangan itu Jauh lebih baik Kadang-kadang kita Tidak mau Kita bertindak Menurut maunya kita Itu akan menjadi masalah Akan menjadi masalah Timbul akan Masalah akan terjadi Gara-gara Abraham Tidak mau Menunda sebentar Akibatnya apa Masalah Karena sekarang Bangsa Arab Dan bangsa Berserah itu Terang terus Itu gara-gara Hagar dan keturunannya Bersama dengan Apa namanya Anak dua Kan gitu kan Nah anaknya inilah Yang membuat masalah Nah Ishak dari Ismail Kan gitu kan Ini yang menjadi perang Terus Santai ke sekarang Gara-gara itu Gara-gara salah berkindah Mau mendahului Tuhan Kayaknya sih Mau tolong Tuhan Tuhan kan gak Gak kasih gue sekarang Nih dengan cara ini Tuhan banyak kali Ini akan banyak Salah Merti dong ya 12 suku Bangsa Israel 12 suku Ismail Ini sama persisit Saya bilang Ismail 12 suku 12 suku Ismail 12 suku Bangsa Arab Ismail Ismail 12 suku Merti dong ya 12 suku Sama-sama 12 dengan 12 Saya mau bilang Itu adalah sama Karena memang Itulah bangsa Yang Tuhan bilang Makanya Seperti gintang Di langit Pasir Nah yang mana yang gintang Yang mana yang pasir Tau sendirilah Ketungan Abraham itu ada dua Dua bangsa yang besar Seperti bintang di langit Pasir di Selalu Karena ada dua generasi Ismail dan Ismail Nah disini kita bisa mengerti Jadilah kita Umat Tuhan Umat yang betul-betul Mengikuti Kehendak Allah Jalan Tuhan Kalau kita udah Sampai buntu Kita berhenti Kalau Tuhan bilang Ah Ikutilah Percayalah Dan kalau kita tetap Berjalan dalam Jalan Tuhan Penyertaan Tuhan Tidak pernah berhenti Dalam jalan Tuhan Itu yang ketiga Jadi kita melangkah Tapi jangan mendahului Tuhan Yang keempat apa? Tindakan apa yang keempat? Supaya kita bisa melihat Mujizatnya Kalau kita bilang disini Lihatlah Kuasanya Di dalam Kalau kita bilang Ambil tindakan Untuk mendapatkannya Percaya kepada Yesus Cari Yesus Tadi kita udah bilang Yang keempat ini adalah Yang terakhir ini adalah Kita akan melihat Kuasanya Perwira ini pulang Dan dia mendapatkan Anaknya Itu muzizat Kalau kita percaya Dalam bimbingan Allah Kita akan melihat Mujakinya Kita akan berjalan Dalam iman Maka muzat Mujat akan Yakinlah Dan percayalah Tangan Tuhan Dan saya Mertekankan Satu poin Tentu Yesus itu ada Bukan Di sini Ini ada Yakin Sungguhan Saya bilang Yesus itu ada Dia ada Di mana Bukan Kalau kita percaya Dan kita yakin Betul Yakin Bahwa Dia eksisten Dia menyertai Membinting Mengarahkan Kita hidup berjalan Dalam Maksudakan Perus Diberkati Disertai Kebutuhan Kita didongkati Segala Perluan kita Dia siap Tapi kita bukan berhati Oh gue diem-diem aja Nggak usah Apa-apa Do Kerjakan Apa yang Kami bisa Lakukan Maka Diberjakan Tangan Tuhan Kenal Kami bersyukur Buat kebaikan Tuhan Hari ini Kami boleh belajar Mujizat Menyijat Boleh Napa Diberkani Segala Kuasa Yang Tuhan Berikan Boleh Rasakan Bapak Ajar kami Untuk mengenal Pribadimu Dengan Sibu-sibu Jangan Biarkan kami Lama Tapi Kami Tidak Pernah Mengenal Kristus Ini yang Terpenting Bagi kami Tuhan Kenalin Kau Maka Kami 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 Pernah Berubah Menyanyi Kami 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 Kepada Keman Memberikan Kami Kekuatan Pikiran Kami Boleh Terus Diubahkan Di Perbahar Menjadi Orang Orang Yang Terus Mengenal Kristus Secara Benar Bapak Biarlah Kami Boleh Berjalan Tanpa Kuat Dan Terus Bertindak Menurut Ketendak Maka Kami Akan Melihat Kuasa Adai Tuhan Bapak Terima Kasih Kau Berhati Sudah Berada Bersama Dengan Kami Mengenang Kembali Tiga Tahun Bapak Kami Tahu Dia Sudah Bersama Dengan Engkau Kuatkan Dia Dalam Segala Hal Dindingan Dan Arah Sepas Senang Biasa Tuhan Menjaga Dalam Hidup Dan Tuhan Sendiri Yang Akan Memberikan Hal Yang Terbaik Bagi Apapun Yang Dikir Dakinya Yang Dipikirkan Bapak Engkau Lebih Tau Daripada Kami Dialah Kandak Yang Dakin Pengertian Dan Penerangan Hancarkan Dia Untuk Kita Hidup Tapi Tuhan Biar Dika Dikuatkan Dilehatkan Terus Di Masa Masa Hidup Dan Juga Boleh Melihat Tangan Tuhan Yang Tidak Ternah Berhenti Dan Menyertai Bapak Kami Selakan Keluarga Di Satu Tempat Ini Dalam Dan Kau Sertai Dalam Segala Kau Memberkati Segala Hal Hal Yang Terjadi Dalam Kami Boleh Melihat Demi Mujizat Demi Mujizat Dengan Kehidupan Tuhan Jadilah Gendamu Buat Kali Sekalian Yang Hadir Pada Hari Kami Berdoa Tuhan Kau Jama Setiap Kami Satu Persatu Bikan Kami Kekuatan Pengertian Iman Kami Tetap Tumbuh Dalam Kedewasaan Yang Benar Kami Boleh Hidup Dalam Takut Tuhan Kami Boleh Melihat Kemuliaan Allah Dan Kemuliaan Terima Kasih Bapak Jadilah Gendamu Dalam Nama Yesus Dan Sudah Mujizat Syukur Amin 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 Terima kasih Tuhan Semoga kita aman Berobati ibadah kita Semoga kita tebak Kita tebak Terdiri Kita mau Menyanyikan pujian Kami membutuhi kebesaran Itu untuk Belakon utuh Dan doa berkat Semoga Bapak Amin 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 Amin